tanpa bahasa basi mari kita lihat perbedaan kemuning jepang dan kemuning mikro kita simak videonya let's check this out untuk yang jenis kemuning jepang terlihat seperti ini ya sahabat penampakannya seperti ini mulai dari daunnya tentunya lebih besar dibanding dengan kemuning mikro kerapatannya juga tidak lebih rapat dibanding dengan yang mikro tangkai daun tentunya lebih panjang ya seperti ini kemudian untuk buahnya sendiri sebenarnya tidak berbeda jauh namun untuk yang kemuning jepang biasanya lebih lebih banyak ya buahnya lebih bergerombol kemudian untuk batang sendiri tidak ada perbedaan signifikan ya jadi hal yang paling mendasar perbedaannya yaitu pada daunnya mikro dan makro terima kasih telah menonton! di depan kita terlihat ini yang disebut kemuning mikro ya kita lihat bentuknya seperti ini daunnya bermain kecil-kecil dan rapat untuk bunga mirip ya dengan kemuning jepang buahnya juga tidak terlalu berbeda jauh yang menjadi perbedaan besar yaitu pada daunnya daun kemuning mikro daun kemuning mikro tentunya lebih kecil dan rapat seperti ini untuk batangnya pun tidak berbeda jauh hanya daun yang sangat terlihat mencolok yang membedakan keduanya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!